Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey guys Jangan lupa Subscribe Like and comment Dan jangan lupa juga Loncengnya Mudah-mudahan bisa menjadikan Media Untuk Belajar akhlak yang baik Menuju Akhlak Rasulullah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim Saat ini kita lagi ngumpuni sama guru kita Ustadz Anu, ada tangan Bobby Ada Abi Dan ada Mbak Devi Saya punya pertanyaan yang bagus Mungkin Ustadz ini Oh iya ada Ada satu pertanyaan Dari jamaah Ketika saya berangkat umroh Itu mengenai penglihatan Ya Jadi Kemudian ini juga Berbaliknya ke keluarga Ada beberapa keluarga Dari istri dan dari saya juga Kasusnya sama Jadi tidak Bisa melihat awalnya Kemudian Terus hilang gelap Sampai akhirnya Gelap sama sekali Nah itu Penyebabnya apa kira-kira Ustadz? Apakah karena faktor genetik Atau juga ada faktor lain Kalau menurut dokter apa Ustadz? Kalau menurut dokter Katanya glukoma Kalau saya sih Analisa Kata dokter Kalau saya ya Analis saya Ya Dia kanya dokter apa Nanti saya Sehingga nanti kita bisa Coba mencari solusi Kalau glukoma Kata dokter Itu glukoma itu kan Tekanan bola mata Bisa meningkat Bisa sampai Di atas 12, 14, 40 Akan sampai Gak terkukur Karena ada ukuran Jadi Dokter Biasanya Kalau itu hubungannya Ringan mata Insya Allah berhubungan Dengan cara melihat Seseorang Cara melihat Seseorang Yang digabung Dengan marah Temperamen Temperamen Jadi Orang glukoma itu Sebenarnya Temperamennya cukup tinggi Juga Melihat sesuatu Gak cocok dulu Dia langsung Muncul Emosinya Walaupun Gak harus dikeluarkan Dan orang glukoma itu Dikeluarkan Gak dikeluarkan Sama-sama Emosinya Melihat Saya gak cocok Sama Ustadz Mendiem Otak saya itu Panas Melihat Apa yang dikencangkan Menurut Ustadz Panas Maunya marah Walaupun saya gak keluar Itu kalau dikerjakan Terus-terus Insya Allah Lama-lama Itu akan menjadi Glucoma Insya Allah Glucoma itu Gak bisa disubuhi Tapi insya Allah Itu bisa Dicarikan Solusinya Kalau di kita Kita sebagai seorang muslim Kita kembalikan aja Pada Allah Ta'ala Sifat-sifat apa Yang Seorang tersebut Salah Di hadapan Allah Ta'ala Itu diperbaiki Allah menurut obat Berarti Allah itu Menyediakan obat-obatnya Kalau memang Kesalahannya itu Betul Dari sisi melihat Kemudian gak cocok Emosi Emosi itu Masih diem Di sini Atau di otak Terus melulus Entah itu sama istri Entah itu sama orang tua Entah itu sama orang tua Terus melulus Ya dia akan Glucoma Tinggal umurnya nanti Kalau dia umurnya 2045 Dia berarti Glucomanya Dia marahnya Sama orang tua Jadi apa yang Dikerjakan orang tua Yang dia lihat Dia gak cocok Nah Dengan gak cocok Itu tersebut Sehingga Menjadikan dosa Di hadapan Allah Ta'ala Nah dosa itu Tercatat oleh Allah Pasti Apa gunanya Melekat Atif Yang mencatat dosa Dan gak bisa Untuk main-main Nah bagaimana Dosa itu bisa hilang Ya tobat Setiap kali tobat Bisa gak diampuni Tergantung iman Sama malasolatnya Nah itulah Yang harus kita ketahui Kita sadari Sehingga Apakah kita termasuk Orang-orang Yang nanti bertobat Diampuni oleh Allah Ta'ala Kita kan tidak tahu Nah Tetap kita harus luruskan Akidah kita Luruskan Iman kita Atau kita Untuk Menyongsong Kalaupun kita ada Kekurangan Kesalahan Atau patah dosa Yang kita tidak sadari Itu Iman kita itu Mudah-mudahan Cukup Untuk Memohon Ampun Buka Cuma repotnya Kalau memang itu Di umur Sebelum 45 Itu terkena Glucoma Nah Itu berarti kan Persoalannya Dengan orang tua Biasanya Kalau dengan orang tua Relatif sulit Untuk sembuh Ya Sulit Jadi harus Benar-benar Berjuang Ceritanya Karena grade-nya itu lebih tinggi Dari sisi Nasabnya itu lebih tinggi Jadi kalau di atas 45 Berarti sama pasangan Ya Biasanya sama pasangan Jadi Dulu koma Dia mulai kena di umur Pas 6 48 Itu relatif Dengan pasangan Dengan orang tua Ada Tapi Gak selalu Biasa Gak selalu Besar Tetap ada Prosentase Tetap ada Kalau karena Dia misalnya Gini Dia Itu kan Sebetulnya Misalnya Alingaji Katakanlah Orang Berimu Tapi Yang setiap harinya Baca alpunan Tapi kok Kena juga Kenapa Apakah Karena ada Amalan Atau Karena apa Mungkin Apakah Tapi enggak Mungkin Selama Yang saya Amati Mengamati Hampir semua Penyakit sederhana Dulu itu Kalau amalan Langsung Menjadikan Glukoma Jarang Kecuali Dia punya Amalan Atau Punya Ilmu Diserang Sihir Sihirnya Itu Kena mata Itu Beda Tapi Jarang Sihir Kena mata Itu Jarang Jarang Walaupun Ada Tapi Intinya Walaupun Seseorang Itu Ahli Ngaji Tapi Apakah Dia Itu Betul Bisa Tidak Emosional Kan Itu Soalan Ya kan Harus Yang Kalau kita Belajar Ngaji Itu Sebenarnya Harus Belajar Bahwa Yang kita Kaji Itu Kita Amalkan Kan Itu Saya Tidak Mengibir Atau Tidak Mengendahkan Beliau Yang Menurut Ahli Enggak Dalam Ngaji Enggak Kita Kan Semua Saling Menilakan Bukan Berarti Saya Sediri Yang Benar Enggak Juga Karena Kali Ilmunya Begini Ada Seorang Yang Ahli Matematika Belum Tentu Dia Ahli Fisika Kan Gitu Kalau Dia Ahli Matematika Dia Ditanya Tentak Fisika Alifisikanya Seperti Itulah Jadi Sama Seperti Kita Belajar Agama Itu Seperti Itu Jadi Kalau Memang Seorang Baru Dia Ngerti Ilmunya Ngerti Tapi Apakah Itu Dipraktekin Nah Kan Gak Tahu Kan Gitu Jadi Gak Tahu Sebenarnya Kita Gak Tahu Yang Tahu Adalah Allah Dengan Malaikat Rokim Atau Ati Yang Kita Bahas Biasanya Kalau Masalah Amal Sholah Itu Gak Perlu Kita Bahas Malah Jadi Kita Sombong Nantinya Nah Kekurangan Inilah Yang Bisa Kita Lebih Dekat Pada Allah Tahu Dengan Sering Mertoba Seseorang Yang Dia Mengali Dalam Ngaji Kalau Masih Kenan Seperti Itu Ya Monggo Aja Atau Kalau Mamanya Beliau Tanya Menasihati Diam Berarti Beliau Ada Kesombong Nah Apakah Sombong Itu Sendiri Beliau Juga Sadar Bahwa Sombong Itu Juga Tidak Boleh Bahwasannya Kalau Beliau Itu Nanti Ahli Dalam Ilmu Seperti Itu Kalau Memang Sadar Kan Sombong Tidak Boleh Manusia Pasti Tempatnya Salah Kalau Beliau Hanya Diem Tidak Merespon Tidak Ini Berarti Kita Tidak Tahu Dalam Hatinya Seti Tidak Tidak Erti Nah Disitulah Sebenernya Yang Paling Tahu Adalah Malekat Rakib Sama Hatim Kalau Memang Beliau Bertanya Serius Dia Pasti Langsung Ya Memang Saya Jadi Kalau Diberi Masukan Jengkel Karena Tahu Istrinya Dengan Beliau Itu Agamanya Menurut Beliau Lebih Tiga Beliau Kasih Masa Jadi Seperti Itu Kita Tahu Jadi Ya Itulah Kenapa Itu Dimunculkan Oleh Allah Karena Yang Bak Itu Beliau Beliau Faham Sehingga Kalaupun Ada Kesalahan Dan Dosa Pasti Allah Memunculkan Agar Seseorang Itu Faham Oh Ini Kesalahanku Di hadapan Allah Sebenarnya Itu Jadi Ya Kalau memang Itu Dianggap Menghilangkan Dosa Ya Kalau Sabrobat Kalau Saya Dikmati Aja Baru Dih Mengugurkan Mengugurkan Dosa Ya Enggak Sabrobat Tadi Padahal Jadi Dosa Juga Kalau Dia Tidak Sabr Ya Nah Karena Semuanya Ujian Semuanya Ujian Jadi Kalau Kita Itu Menganggap Itu Mengugurkan Dosa Kemudian Berobat Itu Di hadapan Allah Ta'ala Bisa Dikatakan Munafik Kamu Munafik Kamu Bilang Itu Mengugurkan Dosa Tapi Kamu Berobat Itu Di hadapan Allah Ta'ala Lalu Itu Sama Seperti Kita Satu Kehujanan Kehujanan Kemudian Apa Namanya Kita Pilek Itu Kan Nyalain Hujannya Sama Seperti Itu Keliatannya Ringan Sayang Pilek Seminggu Ini Gara-gara Kehujanan Itu Nyalain Allah Walaupun Tidak Sadar Tapi Tetap Nyalain Allah Artinya Tetap Nulis Kamu Orang Tidak Pernah Bersyukur Jadi Tidak Boleh Kita Seperti Rumah Kebanjiran Itu Bukan Karena Gara-gara Hujan Yang Gede Bagaimana Tinggal Bapak Yang Hak Yang Berkah Itu Yang Yang Gede Yang Musibat Bener Tapi Memang Kita Harus Mengakui Tidak Apa Apa Sebenarnya Semuanya Harus Dilalui Dengan Sabah Allah Kali Allah Memang Harus Mendinginkan Mendinginkan Orang Yang Biasanya Panas Seperti itu Ya Kalau Menurut saya Normal Karena Banyak Ada Orang Yang Panas Tapi Dia Tidak Ingin Kebanjiran Dia Cari Tanah Di Tempat Tinggi Itu Tidak Menutupkan Mungkinan Dia Akan Terhindar Dari Musibah Enggak Pasti Ada Allah Itu Sudah Menyiapkan Jadi Hal Hal Tersebut Itu Harus Kita Tauwi Kenapa Sudah Menulis Apa Seja Musibah Yang Kau Terima Itu Dari Perbuatan Tangan Sendiri Jadi Kita Harus Meyakini Itu Kan Quran Harus Meyakini Jangan Ditolak Kalau Ditolak Kita Bisa Dial Kafir Sama Allah Tentang Ayat Itu Satu Ayat Kafir Walaupun Ayat Sholat Kita Enggak Tapi Ayat Itu Bisa Dial Kafir Enggak Usah Diterima Aja Allah Itu Sebenarnya Banyak Kok Yang Mau Disampaikan Kepada Kita Kita Banyak Menolak Ya Banyak Menolak Ayat Ayat Yang Banyak Ditolak Oleh Para Ibu Ibu Banyak Banyak Meruntuhkan Berhala Berhala Buku Buku Banyak Baju Baju Lemari Amruk Buk Bilang Bilang Buku Buku Keralu Ya Udah Tapi Yang ada Disini Kelamanya Udah Abil Emang Amat yang merasa jadi pinter betul, ini yang setuju karena kebanyakan orang itu meyakini kepandainya dia dari buku jadi gak perlu kalau saya, ya memang kita harus belajar harus wajib ya mau belajar agama boleh, mau belajar umum boleh tapi mana yang memang belajar kita itu karena Allah itu harus kita perbaiki sejak awal belajar ilmu pendidikan formal bisa itu, karena Allah bisa tetapi nanti yang berhubungan betul-betul dengan ibadah-ibadah kita kalau hanya berhubungan dengan hitung-hitungan biasa itu biasa orang-orang sonon, orang-orang bule, semuanya begitu tapi mana yang itu bisa menjadi landasan karena Allah padahal waktu dia mau belajar dia basmalah, paling tidak itu kalau ilmunya gak dipertahankan, gak akan ditanyain kamu ahli matematika apa, enggak, enggak dipertahankan kamu ahli fizyaka, enggak dipertahankan tapi pada waktu dia melakukan pekerjaan itu dengan basmalah baru itu dipertahankan selesai dia mengajarkan kepada siswa-siswanya Alhamdulillah itu yang dipertahankan oleh Allah Ta'ala bukan jenis ilmunya enggak, enggak dia memang ahli di dalam agama tapi pada waktu dia mengajarkan gak basmalah banyak itu, banyak enggak, itu enggak akan sampai pada Allah Ta'ala sulit gitu ya itu memang benar makanya enggak bisa karena Allah, karena kita sudah dijelaskan ina, sholati, wansuki, wawakaya semuanya itu harus lillahi ta'ala jadi semuanya harus berhubungan dengan Allah Ta'ala bagaimanapun juga walaupun dia belajar ilmu agama kalau dia hanya untuk sombong selesai kamu nanti bukan yang jadi ahli syurga benar belum wala iya oke Ustad tadi kan kita berbicara tentang glukoma yang memang sudah apa namanya sudah kelihatan tuh permulaannya atau penyebab-penyebabannya sekarang selain glukoma yang menyebabkan mata itu buta itu kira-kira pengalaman ini selama ini ada gak Ustadz? karena apa? kalau mata buta itu biasanya mata itu melihat hampir sama seperti glukoma kalau glukoma tadi melihat sesuatu gak cocok emosi walaupun disimpan kalau buta yang lain beda umumnya sarap-sarap matanya itu tidak berfungsi dengan baik dokter itu kan alatnya canggih-canggih saya malah lebih percaya ke arah dokter daripada orang bintang kata beliau apa? karena saya memang gak ada bentrok dengan dokter gak bentrok matching saya hanya memberikan solusi aja sarapnya mati oh iya berarti kalau sarapnya mati sarap mati ini sebenarnya sarap ini kan salah satunya pengendali mata jadi mata itu difungsikan untuk melihat pandangan itu dengan baik nah biasanya kalau dia buta tanpa bisa ini tanpa ada kasus tanpa sarapnya mati berarti dia tidak menggunakan matanya dengan baik hmm jadi salah satunya adalah kalau dia diberi pandangan oleh orang lain dia bisa saja menolak walaupun dia menolak tapi dia nah ini orang orang yang sombong dia merasa ilmunya lebih high lebih tinggi apa aja mau dia mau sekolah formal S1, S2, S3 dokter dokter S3 ya profesor kalau dia merendahkan ya nanti dia akan mendapatkan tidak ke arah bukanya paling tidak ya ke arah yang gak bisa melihatnya dengan jelas jelas seperti itu dilihat ini katarak bukan apa ya tapi sarapnya lemah udah sarapnya lemah selesai sudah gak bisa diberarti tapi kalau yang ternyata anak-anak itu gimana? orang tuanya berarti orang tuanya dia punya merasa ilmunya lebih daripada orang tuanya jadi si orang tua anak itu merasa lebih daripada orang tuanya jadi dia meremehkan kalau diberi masukan sama orang tuanya gak dihubris dia kan melihat anak-anak kecil pada anak kacamata itu dibunggul gitu kalau kacamata kan bisa minus kalau itu orang tuanya orang tuanya terlalu serius dia memikirkan sesuatu jadi iya si anak yang pada waktu di dalam kandungan ini biasanya orang tuanya ada masalah masalah itu dia pikirin beneran tapi belum ketemu-ketemu solusinya dan dipikirin nah itu biasanya anaknya bisa minus bisa ayah bisa ikutnya bisa ayah bisa ikutnya kedua-duanya iya orang tuanya berperan ini pada waktu dia mengandung pada waktu mengandung itu bisa semuanya bisa seperti itu ustaz makanya kalau kita itu melihat ajaran agama kita itu banyak akhlak yang disuruh kita melakukan pembuatan banyak solat itu akhlak juga kok semua bentuknya makanya adalah ucapan gerakan ucapan gerakan ucapan gerakan tapi itu akhlak salah satunya adalah kepatuhan kuasa itu juga akhlak kepatuhan seperti itu nah cuma yang akhlak lain-lain ini orang kita nih saudara kita banyak yang gak mau marah oh marah kok gak boleh kan gitu bahaganya saudara kita itu yang masih hobinya marah marah kan gak kok gak boleh gitu nah sebenarnya malah itu dilarang katanya kan karena sabar ada batasnya makanya marah makanya marah kalau ini gak stop sabar jadi sebenarnya akhlak itu diajarkan sehingga makanya sunnah-sunnah rasul dan hubungan dengan akhlak itu sangat sangat apa namanya sangat banyak sebenarnya ya bagaimana rasul itu dakwah ujiannya bagaimana bagaimana rasul itu difitnah bagaimana dilakukan rasulnya kita langsung contoh harus begitu harus seperti itu harus seperti itu karena itu akan ada di sekitar kita sehari-hari dan itu yang kadang-kadang kita gak mau tahu dan biasanya jarang diperlihatkan diperlihatkan bahwa gak boleh marah itu sebenarnya gak boleh Allah itu menyuruh malah memaafkannya kok malah marah dan itu kan bertolak belakang dari apa yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala nah ini jangan terus berbicara bahwa lu rasul itu kan marah apa waktu kapan waktu berperang lu kan beda rasul berperang kan disuruh tapi beliau juga gak marah kalau ada waktu musuhnya minta ampun diampuni sama rasul gak gak ada sesuatu yang ini nah inilah yang harus kita ketahui bahwa akhlak ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari oh jadi istilahnya akhlak ini kalau besok di neraka seseorang itu disiksa berarti disiksa itu kan tubuh fisik fisik nah fisik itulah perbuatan dosa yang dia lakukan kalau selama ini kita ketahui kaki itu besok di neraka disiksa di kaki pasti orangnya kamu selalu berjalan ke hal-hal yang maksiat gak harus maksiat kok dia tanpa tanpa sengaja atau tidak sengaja dia doling terhadap keluarganya kakinya ada masalah pasti lututnya ada masalah sakit kemeng dan sebagainya sama semuanya mau di kempol betis tumit semuanya itu ada satu-satu sifat manusia kalau ditumit dia itu dendamnya kuat sekali terhadap seseorang kalau di lutut dia dalam mengorganisasi memanage keluarganya itu dengan kaku keras dan emosi di lutut seperti itu kalau di pinggang di panggal paha ini ya di paha itu dia berhubungan dengan tanggung jawab tanggung jawabnya dia di dalam keluarga berhubungan dengan itu saya cuma bilang tanggung jawab ya belum menuju ke kekurangan atau kesalahan atau dosa semuanya di situ dan itu insya Allah saya meneliti jadi orang yang sakit di daerah sini aja dia merasa dia yang bertanggung jawab terhadap keluarga pasti benar ya sudah hilangkan sifat itu biasanya hilang insya Allah jadi gitu jadi kalau hilang berarti besok di daerah sini ini dia tidak dijadikan alat siksa besok di neraka tapi tidak harus eh maksud saya tidak juga bahwa di titik itu dia langsung hilang dosanya enggak dia harus mohon ampun terus karena pada waktu sakit itu muncul kan dosa itu sudah penuh ceritanya sudah full tinggal kalau dia nggak sakit berarti harus dikurangi terus jangan kalau nggak sakit terus diem oh enggak kita masih banyak salah dan dosa seperti jangan nunggu sakit berarti jangan nunggu sakit berarti jangan nunggu sakit berarti hanya bahkan kaku saya hahaha bisa bisa kalau kaku itu kan macam-macam ya bisa kaku dan keluarga jadi begini jadi yang kita itu kadang-kadang lupa itu begini ustad kita itu dengan dengan istri atau dengan anak atau dengan kalau ustad kan berhubungan dengan orang tua di luar orang tua iya membawa jamaah jamaah tanah suci ini itu kan kadang membawa orang tua di luar orang tua nah kadang hal-hal tersebut tuh ustad harus ini ini merasanya ustad seharus tegas seharus gini kadang kadang juga dengan istri sama kadang istri lagi guandel ini lupa ini emosi juga gitu jadi itu yang akan menjadikan kesalahan di daerah lutut daerah lutut saya kirik biasanya kadang-kadang kadang-kadang tapi gak selalu kalau tipikal ustad bisa kadang-kadang karena ustad memang bukan tipikal orang yang temperament tetapi ustad bisa marah bisa marah kadang-kadang juga sakitnya berarti kalau sakit sakitnya munculnya kadang-kadang kecuali nanti di umur di atas 45 nah itu kan aduh mulai agak keliatan keliatan kalau mas Bobi dimana disini apa saya mah ini itu pernah disini tapi disini ya yang nyuruh nyuruh bapak bapak posat pernah kasih tau saya sakit disini itu berarti keser kayak pegel gitu kan ini berhubungan sama menyuruh dalam keluar ya gitu ya alhamdulillah maksudnya pelan-pelan kan ya saya tuh udah disini tuh pertama ini apa alhamdulillah alhamdulillah berbarengan dengan siraman kongku hari ini 1 bulan 2 bulan saat siraman kongku saya kongku sama kongku saya jalanin apa yang belum sampaikan dulu kenapa aja kenapa aja pak ini saya terlalu sering mikirin yang gak penting gue udah masalah gini aja deh hari ini mau makan apa bingung tuh pak pikirin itu sampai sore akhirnya gak makan itu saya nah kesini-sini udah 1 bulan abis siraman kongku 2 bulan lah kalau gak salah alhamdulillah 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 dulu tuh bangun tidur pas tidur pas tidur apalagi kalau pas nanti jalan siratron tuh pikirin gimana nih nasta supaya bagus wah hasilnya iya sih kita kerja alhamdulillah rezeki tapi ini juga remeret bener setelah setelah kita jalankin masya Allah yang berhubung gak jadi tubuh kita ini seperti Al-Qur'an itu maksudnya iya seperti Al-Qur'an itu itulah ciptaan Allah itu seperti itu jadi akhlak itu yang ada dalam Quran itu ada dalam tubuh kita nah kita itu ada batasan kalau batasan sakit sudah mulai muncul disitulah Allah itu menegur kita kamu masih ada dosa disitu gitu tapi Allah gak mungkin ngomong langsung kepada kita gak mungkin lewat itu iya lewat itu karena itu sudah tertulis dalam Quran jadi kita tinggal petunjuk itu kita apa namanya Ustadz kita pelajari kita pelajari kemudian oh petunjuknya ini oh petunjuknya ini itu yang yang sampai sekarang saya masih pelajari itu tentang petunjuk itu loh karena petunjuk itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang berimanapun apa Ustadz ya hmm biasanya begitu petunjuk itu tuh menghasilkan lo nih eh saya gini bosan pedali letakkin ya istri saya itu ngajak jalan jalan yuk karena kamu besok udah mau rutin cuman saya pikir tapi kamu bukan yang kamu mau arisan kan udah arisan aja lah udah lama kamu maksudnya udah beberapa orang ada ketapet deh arisan aja udah gitu padahal istri lagi pengen jalan eh tapi sebelum itu sebuah perangkat arisan itu banyak banget hal yang seolah-olah melanggarkan bahwa jangan pergi ke arisan hee nah kita nih saya khususnya saya sadar sebetulnya tapi walaupun karena duniawi itu yang rapsu ya ikutlah kamu udah berapa kali gak gak hadir gak hadir juga kalau gak hadir kan kocokannya batal kamu berangkat jalan hahaha hahaha gini ya iya akhirnya gak suka dulu aku bikin artis gak suka artis hahaha ternyata nunggu juga hahaha 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 siapa tau siapa tau judulnya siapa tau iya orangnya banyak keluar yuran terus mulai brrrr akhirnya Pak Ustadz hahaha sampe kerumah hahaha sampe kerumah hahaha gak dapet gak dapet gak dapet gak dapet gak dapet sakit tapi siapa yang sakit istri anak sakit wah saya pikir tuh apa gini gini Pak Ustadz kalau tuh lagi mau kasih terjadi kesehatan misalnya tapi dipaksain tapi saya paksain pengen dapet yang lain oke itu dapet tapi dapet itu disitu gak aranya Pak Ustadz iya bisa aja bisa semua bisa kok sebenarnya ya ini hanya karena sudah terjadi aja iya tapi pada waktu itu kita cuma gelisah aja gak enak gitu lu nih